Indonesia dan Malaysia ini adalah saudara serumpun. Ini harus kita sadari bersama. Kemudian juga ikatan sejarah kita, ikatan sejarahnya itu kuat sekali. Itu juga kita harus mengerti. Dalam persahabatan, dalam kekeluargaan, adatnya ada sedikit-sedikit perselitian. Tetapi jangan lupa kerangka besarnya. Kita satu rumpun, satu keluarga dan banyak aspek yang positif yang harus kita berkukuh. Tetapi ironinya adalah di bawah khususnya netizen tidak menyetujui bahwa Indonesia dan Malaysia ini adalah serumpun. Terima kasih telah menonton. Jadi saya tanyakan kepada Gen Z, saya tanyakan hal itu kepada mereka setuju atau tidak kalau bahwa negara Indonesia dan Malaysia itu negara serumpun. Dan mereka semua menjawab setuju. Karena memang faktanya seperti itu. Dan alasannya apa? Mereka jauh karena memang ada kesamaan bahasa, budaya dan latar belakang sejarah. Mereka sama-sama di Asia Tenggara. Mereka menjawab seperti itu. Akan tetapi ketika saya upload video tersebut, reaksi netizen yang menonton video itu ternyata malah sebaliknya. 80% netizen yang komen di bawah menyatakan tidak setuju. Jadi sangat kontras sekali dengan jawaban-jawaban di video tersebut. Saya sangat apresiasi sekali, respect kepada orang-orang yang saya wawancara kemudian mengatakan setuju. Saya apresiasi mereka karena mereka menjawab dengan fakta dan logika. Karena memang faktanya seperti itu. Dan saya pun juga menghargai netizen-netizen yang ikut menjawab di ruang komen. Saya menghargai walaupun 80% mengatakan tidak setuju. Saya menghargai karena mereka mempunyai persepsi, punya pendapat masing-masing. Saya terima, saya hargai argumentasinya. Sebelum saya bicara lebih jauh lagi, tidak ada salahnya. Kita sama-sama menonton video dua kepala negara kita, yaitu Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia. Bicara soal serumpun. Bicara soal Indonesia dan Malaysia itu serumpun. Kita tonton bersama-sama. Satu, dua, tiga. Indonesia dan Malaysia ini adalah saudara serumpun. Ini harus kita sadari bersama. Kemudian juga ikatan sejarah kita, ikatan sejarahnya itu kuat sekali. Itu juga kita harus mengerti. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang membuka hubungan diplomatik sejak awal Malaysia Merdeka. Yaitu di 1957. Hubungan seperti itu jangan kita lupakan. Jadi saudara serumpun dan juga sejarah yang kuat ikatannya. Dan kesini ini hubungan terutama di bidang ekonomi, di bidang perdagangan, juga di bidang investasi itu juga terus meningkat. Yang ini harus terus kita perkuat. Jangan sampai ada misalnya perdagangan menurun, nggak boleh. Investasi menurun, nggak boleh. Jadi harus terus meningkat. Ini sehingga kita sebagai saudara serumpun itu ikatannya betul-betul kuat. Sebagai tetangga, sebagai saudara, kuat. Don't forget to catch media primas eksklusif interview with Jokowi at www.nst.com.my Oke, selanjutnya kita tonton dan dengarkan mewawancara dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tadi Dato sudah menyinggung soal serumpun. Kita nih Indonesia-Malaysia, Dato. Serumpun tapi juga sering berantem. Biasa. Oh, biasa. Biasa. Kalau di dalam keluarga gitu. Tapi yang kekuatan itu jauh mengatasi yang perbedaan ini. Berapa nampak? Ya, betul. Ekonomi, tidak. Budaya, tidak. Bahasa, tidak. Kita kecil. Kita saling jaga. Ada yang kita kecil. Dan ada yang dulu Menteri hebahkan itu rasa sanggih lagu Malaysia. Betul. Dan apa jawapan saya? Saya masih ingat lagi acara. Salah satu TV interview. Saya kata, bukan semua Menteri Malaysia itu orang yang pintar. Dan dia tidak melanggar fakta. Betul. Dan menunjukkan pure ignorance. Jahil betul. Tadi saya bilang kepada Presiden. Presiden, kita jangan bimbang Presiden. Bangawan Solo memang lagu orang Solo. Ya, ya. Kita rebut. Jadi, seperti kayak. Karena serumpul sekali. Seperti harus menggarisi lagi gitu. Jadi, udah ini Indonesia, ini Malaysia. Macam batik siapa yang asli? Kalau batik Jawa, batik Jawa. Kalau batik Kelantan, batik Kelantan. Bagaimana tentang Pantun? Pantun Melayu Melaka, batik Melayu Melaka. Kalau Pantun Minang, Minang. Kan itu selesai. Dato' Anwar akan menengahi ya. Iya, akan menengah. Saya aktif sekarang di Indonesia. Sangat aktif. Dan apakah, Dato, jadi sekarang kami minta kepada Dato' untuk menyampaikan sesuatu untuk netizen Indonesia. Apakah kalau misalnya nanti ada perselisihan, jadi bisa langsung tag Anwar Ibrahim Antisko NY di medsosnya. Langsung di tengah Hiokan. Nanti langsung bisa di tengah Hiokan. Kalau ada klaim budaya, ada perdebatan klaim budaya. Silahkan langsung. Langsung lapor ke Dato'. Silahkan, Dato. Menyampaikan apa? Sepatahkan. 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 Dalam persahabatan, dalam kekeluargaan, adatnya, ada sedikit-sedikit perselisihan. Tetapi jangan lupa kerangka besarnya. Kita satu rumpun, satu keluarga, dan banyak aspek yang positif yang harus kita perkukuh. Dan jangan melihat kepada aspek yang memecahkan. Jadi, kalau ada yang benar, kita betulkan. Seperti mana soal TKI. Saya pikir Malaysia harus betulkan. Dan saya juga tegur, jangan guna agen-agen yang merampok kekayaan rakyat miskin. Dan ini penyelesaian kita terus digital. Ini kita cari penyelesaian. Tapi saya pikir gitu, soal lagu rasa sangi. Oh, jadi rendah kita. Itulah netizen ya, Dato'. Silapnya memang silap. Menteri Malaysia berarti gitu-gitu. Tetapi reaksinya kan begitu. Tapi dimana salah kes kasus penderaan, seorang pembantu rumah di lamongan, dan dipukul. Saya nggak setuju. Saya minta polisi ambil tindakan. Tapi kalau di sini kadang reaksinya itu. Seolah-olah rakyat Malaysia semua mau pukul orang. Iya, iya. Baik, baik, baik. Dan kita, Dato', waktunya terbatas sekali. Tapi terima kasih sudah bersedia berbincang hangat yang pasti dijanjikan hubungan Indonesia dan Malaysia akan semakin hangat, semakin baik, semakin akrab gitu ya. Kita sekarang berdiri. Terima kasih banyak, Dato'. Silahkan, Dato. Sekali lagi, mungkin ada satu atau dua kelimat untuk masyarakat Indonesia, Dato'. Bisa silahkan di kata rakyat yang tengah ini. Rakyat Indonesia itu bagi saya sahabat, keluarga. Dan dulu diungkapkan oleh Karu Tanjung, sahabat sejati. Oke. Persahabatan sejati mungkin bagai kepompong ya, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dato'. Sudah hadir sekali lagi. Ya, saya lanjut. Kepompong itu, kalau Anda orang Malaysia tidak tahu, kurang tahu, kepompong itu adalah sebelum jadi kupu-kupu. Itu kepompong dulu ya. Kulat, kepompong, kemudian kupu-kupu. Jadi sebelum kupu-kupu itu adalah kepompong. Kalau di Malaysia apa ya namanya? Ya, tadi sudah Anda dengar sendiri apa perkataan Bapak Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia. Kata serumpun ini soal Indonesia dan Malaysia. Tetapi, ironinya adalah di bawah khususnya netizen tidak menyetujui bahwa Indonesia dan Malaysia ini adalah serumpun. Padahal kepala negaranya sendiri, kedua kepala negara ini sepakat mengatakan dengan tenggas bahwa Indonesia dan Malaysia adalah serumpun, adalah saudara, adalah kerabat dekat. Karena sama-sama memiliki budaya yang hampir sama dan banyak kesamaan-kesamaan yang lainnya. Bahkan Bapak Jokowi tadi mengatakan selain budaya, kita dan Malaysia, Indonesia dan Malaysia itu punya ikatan sejarah yang sangat dekat, yang sangat kuat. Dan tadipun Jokowi bilang bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang pertama kali membuka hubungan diplomasi dengan Malaysia ketika Malaysia merdeka. Itu karena saking dekatnya Indonesia dengan Malaysia. Dan Perdana Menteri Malaysia pun juga mengatakan di antara beberapa perbedaan, kita memiliki banyak kesamaan, banyak kekuatan yang mesti dijaga, yang mesti lebih dikuatkan lagi. Baik itu dari budaya dan kesamaan-kesamaan lainnya. Dan saya sangat apresiasi, sangat respect kepada genzi-gensi yang saya wawancara di konten itu, yang mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia serumpun. Mereka setuju, dan mereka pun juga tidak ada sentimen pribadi kepada rakyat atau negara Indonesia, sehingga mereka menyetunjui kalau Indonesia dan Malaysia adalah serumpun. Mereka bilang karena kita memiliki banyak kesamaan, baik dari segi budaya, dari segi bahasa, kita sama-sama di Asia Tenggara, dan mereka juga bilang faktor sejarah, kita juga banyak kesamaan. Dan saya pikir mereka-mereka yang tidak punya sentimen negatif akan menyetunjui bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun. Jadi sekali lagi, saya sangat menyayangkan ketika kepala negara mengatakan kita serumpun, Indonesia dan Malaysia serumpun, tetapi di bawah, khususnya netizen, itu sangat kontras, bahkan membantah, menolak bahwa Indonesia dan Malaysia adalah serumpun. Dan itu sangat disayangkan sekali, seharusnya persamaan itu harus kita pupuk, agak lebih subur, lebih kuat lagi, akan tetapi justru malah sebaliknya. Saya sebetulnya menghargai setiap komentar-komentar yang ada di situ. Saya menghargai argumentasi Anda, persepsi Anda, dengan statement Anda yang Anda tulis di ruang komentar, saya sangat menghargai setiap orang punya pendapat, persepsi, argumentasi sendiri-sendiri. Tetapi alangkah lebih baiknya, kalau argumentasi itu tidak disertai dengan toxic comment, ya. Yang menjadi masalah betul di sini adalah toxic, banyak sekali di situ komentar-komentar toxic, gitu ya. Masalah setuju dan tidak setuju itu adalah hal biasa, tetapi marilah kita jangan saling mengbuli, jangan saling menjemoh, berargumentasilah, saling berargumentasilah dengan sehat. Tetapi sekeras apapun Anda membantah, Anda menolak, Anda tidak setuju terhadap narasi Indonesia-Malaysia adalah serumpun, itu tidak akan mengubah fakta sebenarnya. Tidak akan mengubah fakta. Seperti apapun Anda mengatakan tidak setuju, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Indonesia dan Malaysia adalah serumpun. Ya, saya sedikit akan membaca beberapa komen di ruang komen di video saya itu. Salah satunya, serumpun, ke mana mereka di saat Indonesia melawan penjajah? Nah, ini artinya mereka bertanya, kalau kita serumpun, mengapa saat kita dijajah, kita tidak dibantu oleh mereka Malaysia, begitu? Begini, bos, di saat bersamaan, saat kita dijajah oleh Belanda, mereka juga dijajah oleh Inggris. Jadi, posisinya saat itu kita sama-sama dijajah. Bedanya adalah penjajahnya, kita adalah Belanda, mereka adalah Inggris. Begitu, jadi kita sama-sama dijajah. Bagaimana mereka mau membantu kita, kalau mereka juga sedang dijajah. Kemudian, kenapa tidak ditanya saja, apakah setuju, bilang, apakah setuju, bilang kita memerangi Malai sampai lebur dengan tanah? Astagfirullahaladzim. Tidak perlu pertanyaan seperti ini. Ini malah semakin memecah belah, semakin menghidupkan barat api. Janganlah kita perang, janganlah ada perang saudara di antara kita. Janganlah seperti India dan Pakistan, perang saudara sampai sekarang, sepertinya belum selesai ya. Masih konflik-konflik itu masih terjadi yang rawan dengan peperangan. Gue tidak setuju, dan masa sekolah pun gue tidak pernah diajarkan bahwa Malaysia itu serumpun dengan Indonesia. Indonesia dan Malaysia beda konstitusi, beda bentuk negara, dan beda pula sejarah keberdekaannya. Aduh, dulu saya masa sekolah, terutama di pelajaran sejarah gitu ya, Dia kasih tahu bahwa beberapa negara di Asia Tenggara ini adalah serumpun. Kita tidak hanya serumpun dengan Malaysia, tetapi dengan Singapura kita serumpun, dengan Brunei juga serumpun. Dan kalau Anda mengatakan kita tidak serumpun, hanya karena kita beda konstitusi, beda bentuk negara, dan beda cara merdekanya, itu pun juga kurang tepat. Setiap negara pasti beda konstitusi lah, punya undang-undang masing-masing, dan punya perjuangan masing-masing, itu bukan tolak ukur kita serumpun atau tidak. Serumpun atau tidak itu kita punya ras yang sama, kita punya bahasa yang sama, kita punya budaya yang banyak kesamaan, gitu. Itu salah satu tolak ukur bahwa kita adalah, terutama adalah segi bahasa. Bahasa saling difahami, kita rasa makanan banyak kesamaan, hanya penjajah yang memisahkan negara Malaysia, Inggris, Indonesia, Belanda. Sebelum penjajah hadir disebut Nusantara, betul, kita punya citarah yang sama. Sebelum penjajah datang ke Nusantara, itu kita satu wilayah, satu kawasan, bahkan berada di dalam satu kerajaan. Sriwijaya, juga ada yang bilang setelahnya Majapahit, begitu. Kita satu kawasan, cuman ketika bangsa Eropa datang, menjajah kita, kita menjadi terbelah-belah. Oleh karena dulu kita adalah satu kerajaan, makanya kita banyak sekali kesamaan budaya dan bahasa. Karena kita memiliki warisan yang sama, begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada yang salah dari pernyataan saya, mohon dikoreksi tulis di ruang komen. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.